Petani di desa Kembang, Pacitan, Jawa Timur, tengah memasuki masa panen raya padi. Namun harga jual gabah justru turun drastis. Gabah basah kondisi bagus dihargai Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering dibeli dengan harga paling tinggi Rp5.000 per kilogram oleh Tengkulak. Petani pun mengeluhkan rencana pemerintah untuk impor beras. Impor beras di tengah raya akan mengikibatkan harga jual gabah semakin turun. Petani sudah seperti ini kok masih mau memambil beras dari luar. Lampu iyao, harapannya seperti tadi yang saya katakan. Lampu iyao bulog itu menampung semua penghasilan dari petani dengan harga yang standar. Ruki juga tidak, kemudian untung juga tidak terlebihannya. Artinya sama-sama, seperti itu mas. Petani merugi karena biaya tanam tidak sebanding dengan harga jual. Belum lagi adanya kenaikan harga benih dan pupuk, serta kenaikan upah pekerja. Petani berharap pemerintah dapat menurunkan harga pupuk dan menjaga harga jual gabah untuk menjaga agar produksi padi tetap melimpah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!